Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa sekelompok orang merazia rumah makan padang di Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Miris razia dilakukan karena nasi padang yang dijual dianggap terlalu murah. Masakan padang abal-abal. Razia rumah makan padang dilakukan sekelompok orang terjadi di depan rumah sakit toilet pabuaran Kabupaten Cirebon viral di media sosial. Razia dilakukan karena rumah makan padang ini dinilai menjual paket makanan yang terlalu murah. Para pelaku pun sempat memaksa untuk mencopot tulisan masakan padang. Pedagang mengaku sempat diberikan pilihan untuk tetap berdagang dengan harga 10 ribu rupiah atau mengikuti harga sesuai dengan harga pasaran. Kita dikasih pilihan sama dia mau tetap harga 10 ribu tapi masakan padangnya dicopot. Yang satu lagi mengikuti harga dia sesuai harga dia yang sudah ditentuin. Tapi masakan padangnya tetap dipakai. Akibat razia ini pedagang kini mengaku sepi pembeli, pedagang berharap pihak berwajib bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toyskandar, INews melaporkan.